Intro Oke, ketemu lagi sama gue Ini sebenarnya udah agak telat ya Cuman, gue tuh beberapa hari terakhir itu ketinggalan Karena kita ngurus TLGA dan segala macem ya TLGA dan G2G Jadi baru sempet megang Update untuk VGA-VGA Termasuk disini ada 4070 TiA yang Sebenarnya gue bilang juga gak terlalu lama ya Baru-baru ini aja rilis Dan Pahala gue juga pusing ya Terutama ngeliat performa sama ngeliat harga Dan kalau mengingat seri generasi sebelumnya Yang seri 3000 Lo bisa lihat di review itu gue bener-bener excited banget Walaupun menyayat hati Kalau 2080 TiA-nya itu dibantai sama Disamai oleh performance-nya 3070 Sekarang kita dapat 4070 TiA Yang harusnya Secara di atas kertas Itu adalah 4080 yang 12GB Punya nya Nvidia yang di unlaunch Jadi udah di launch Terus di unlaunch Terus sekarang tiba-tiba kita dapat Yang mana 4070 TiA Terus harganya Harganya itu Ini kalau ngeliat disini Harganya dalam 18 juta Jadi Aduh Sedangkan dulu yang kita lihat kayak 3070 itu harganya 7 juta Jadi gue gak bisa Gue juga bingung sebenarnya Gue ngapain ada disini Untuk nge-review VGA-VGA yang Yang gede-gede Ini adalah 79 XT Terus Ini ada 4080 AFI Terus juga ini kan gak dijual di Indonesia Untuk 4080-nya Jadi harga MSRP-nya bisa dibilang Ini gak ada Karena barangnya gak dijual disini Terus kita disini ada 4090 miliknya gigabyte Seri gigabyte bukan seri Aorus Terus disini yang kita review adalah 4070 TiA Yang harganya 18 juta gigabyte Aorus Jadi udah pake brandingnya Aorus Yang dihitung sebagai suatu produk yang high-endnya miripnya gigabyte Jadi monitor Semuanya sih Semuanya yang ada branding Aorus itu Itu udah pasti high-end Jadi Keliatan disini Ini salah satu yang gue bener-bener suka banget Apa namanya Ada LED-nya Cuman masalah software gigabyte Tolong ya gigabyte Tolong di benerin Karena Gue udah gak tau Gue udah berapa tahun Menggunakan gigabyte Sampai detik ini Kayaknya udah lebih dari 5 tahun ya Gue menggunakan produk gigabyte itu Mulai dari Motherboard-nya Itu untuk urusan masalah Display atau RGB yang ada di motherboard Untuk connect ke RAM Van Segala macam Itu berantakan banget Gue bisa bilang Paling buruknya Punyanya gigabyte Dibandingin produk lain Untuk kalian yang mikir Yaudah pake signal RGB Gak menyelesaikan isu juga Atau menggunakan open RGB Gak menyelesaikan isu juga Terus disini juga di fan-nya Ada LED-nya Jadi emang Secara penampilan Itu bener-bener bagus banget Gue bener-bener suka banget Desain Card-nya Dan emang bener-bener menarik banget Cuman emang agak fingerprint magnet Terutama di bagian LED-nya Cuman balik lagi Harganya 18 juta Kita main Game Bukan ngeliatin VGA Gue rasa gak ada ya Orang yang Kerja aneh itu Beli VGA mahal Dan yang diliatin adalah VGA-nya di dalam casingnya Menurut gue itu agak norah banget Apa? Lu begitu emang? Tenggulnya Gue lagi nunggu stand-nya dulu Karena ada beberapa orang TLT itu Yang emang suka beli VGA Dan gak kepake Jadi yang dibeli apa desainnya? Dia punya VGA mahal satu Tapi dia tetap akan beli VGA-VGA lain Dan yaudah Stand-by aja Itu gue gak ngerti Itu siapa ya Yang kayak begitu ya Tapi harusnya Yang semua nonton gue Harusnya sih Kalian beli VGA untuk main game ya Harusnya VGA lu juga banyak Soal koleksi VGA gue enggak Gue cuman punya Coba Coba Ataekan Oke Apa namanya Kita lanjut review Jadi 4DC4070 Ti ini Emang Penempatannya harusnya diantara 79 XT Dan 4080 Jadi Cuman Kalau kita bandingkan dengan harganya Sebenernya dia jatuh kurang lebih sama dengan 7900 XTX Isunya adalah Kita berarti sekarang Untuk gambling dulu Gue gak tau Apakah udah di recall semua Yang untuk ada di produk di Indonesia Yang menggunakan vapor chambernya Punyanya 7900 XTX Udah di fix semuanya atau enggak Karena harganya Untuk XTX itu Di 18 juta Nah untuk kita mendapatkan Performasi yang paling tinggi Karena mereka bisa Power drawnya lebih tinggi Dengan suhu yang lebih aman Adalah ya dengan menggunakan Yang kayak begini Yang segede gini Yang bahkan bisa dibilang Sama dengan gigabyte 4090 yang Miliknya mereka sendiri Jadi kalau kita ngeliat coolingnya Itu ya kurang lebih Harusnya sama ya Iya sama Dari ukuran Dari size Dan segala macem Jadi harusnya sih Kalau kalian ngincer 4070 Tiada Pengen di push lebih tinggi Dan suhu yang bener-bener Lebih aman Harusnya milihnya Serinya Aorus Kalau kalian lebih budget oriented Itu loh Jadi apa yang gue omongin sekarang Itu gak nyambung gitu loh Gak ada orang Harusnya tuh gue gak ngomongin Masalah budget oriented Untuk suatu VGA Yang harganya 18-20 jutaan Jadi sebenernya Gue ngomong tuh Gak ada gunanya Jadi gue review ini pun Juga gue bingung gitu loh Karena Siapa sih yang beli Jadi sebenernya gue ngeliat Kayaknya kedua vendor Mau Nvidia Mau AMD Dua-duanya ini Tahu bahwa Di tahun-tahun kebelakang Dua tahun belakang Orang tuh bersedia Untuk ngeluarin duit Segini gedenya Terus mereka mengeluarkan 4070 Ti Sebagai Kayak Oh ini adalah pesaingnya Untuk kemarin AMD nih Yang ngerilis gitu Ya Cuman lo kalau ngeliat harganya Juga gak masuk akal Sedangkan di market Sampai detik ini pun Masih banyak Generasi yang kemarin Untuk 3000 series Dan itu yang menurut gue Masih sebenernya Viable banget Untuk kita masih mainin Sampai 3 atau 6 tahun ke depan Pertama Adalah karena misalnya Masalah PS5 Dan series X Itu kan Generasi kemarin Itu masih bisa mengikuti Performancenya Yang kemarin Jadi nanti akan gue kasih liat Performancenya Untuk ray tracing capabilitiesnya Itu memang tinggi banget Cuman harus diingat bahwa Konsol itu gak setinggi mereka ini Yang Vega Vega keluar Kecuali ini ya Si 7900X Tapi kalau kita ngomongin 4000 series Itu memang On a different level Tapi On a different level Yang akan kalian gunakan Hanya untuk beberapa game Yang akan menggunakan Sistem atau teknologi tersebut Jadi Kalau kita mikirnya masalah Oh yaudah Gue mainin game-game yang remaster Atau game-game yang udah Diporting deh Untuk si PS5 maupun series X Ya balik lagi Cuman dapetin frame rate Yang lebih tinggi Itu doang Tapi kalau kalian mau mendapetin Playable frame rate Dengan graphic fidelity Yang misalnya Yang kurang lebih mirip Dengan apa yang punya di konsol Yang menurut gue pribadi juga Udah sangat bagus Dan punya Terutama punyanya PlayStation ya Itu udah bener-bener Optimize banget Jadi kayak gak ada gunanya Kita menggunakan Vega sekenceng ini Kecuali kalian adalah Orang-orang yang tadi Gak peduli masalah harga Ini penempatannya Gue jadi bingung Buat orang-orang yang gak peduli Masalah harga Kenapa gak beli 40-80 sekalian Atau beli 40-90 sekalian Nah kalau yang budget Apa ya istilahnya Bukan budget oriented ya Orang yang Gak ada Gak ada Gue gak nemu kata-katanya Kalau lo ada yang nemu kata-katanya Silahkan tulis di kolom komen Tapi gue gak nemu kata-kata Untuk orang yang Mampu beli 40-70 Ti Tapi gak mampu beli 40-90 Ngerti gak? Jadi kayak secara logic Harga 5 juta 6 juta Perbedaannya Buat mereka itu gak ada artinya Sama kayak Lo misalnya mau beli Misalnya lo beli 458 Atau 911 Atau lo misalnya beli Apa ya Ya lo beli Bugatti Tapi lo beli yang paling rendahnya nih Yang harganya cuma 3 juta dolar gitu Buat dia nambah 2 juta dolar lagi Itu gak masalah Ya mendingan Ya udah gue pentokin aja deh Gue nambah 2 juta dolar lagi Untuk dapetin semua Features yang Ya maksudnya Kayak yang sebenarnya juga Mereka gak butuhin gitu loh Kayak carbon Apa namanya Bangku Itu segala macem Kan gak perlu gitu loh Cuman ya Di VGA pun juga sama Dan gue merasakan Kalau sekarang Eranya dimana Orang-orang kaya doang Yang bisa gaming Atau mencicipi Hardware yang seperti ini Dan semakin dikit Middle class yang bisa nyobain Karena ya itu tadi Jadi kita bisa mentok Setidaknya Dengan seri 3000 Yang mungkin harganya juga jadinya Gak mau turun Karena Seri di atasnya Kalau mau upgrade Itu harganya jauh banget Harga sama dengan Para scalpers Ya gue ngerasa Kalau mereka ngeliat Oh ini para scalpers Ngambil untungnya gede banget ya Kenapa kita gak aset Di harga yang sama Dengan para scalpers kemarin Karena orang-orang Masih pada mau beli Di harga segitu Ya akhirnya kita ketemu Dengan market yang kayak gini Jadi emang scalpers itu Bener-bener anjing ya Jadi kasusnya Jadinya begini nih Yang sebenarnya Harganya mereka bisa Cut dan mereka bisa Masuk Untuk menunjukkan bahwa Yaudah gue bisa Memberikan price Yang menarik Untuk orang-orang Dan biarin yang bener-bener High-end itu di sama Ya mungkin kalau misalnya Mereka ngomong adalah Oh yaudah Ini masalah Apa namanya Isu produksi Cuman gue gak melihat itu sih Jadi oke Gue langsung Kasih tunjuk kepada kalian Untuk masalah performance-nya Nah untuk benchmark-nya Si 4070 Ti Di sini kita udah mulai Hilangin ya 1080 ya Karena balik lagi Ke yang tadi gue bilang Gak mungkin juga Orang beli VGA seperti ini Tapi masih menggunakan Monitor di 1080 Kalian harus sadar Dan mulai mengaca Ada yang salah dengan kalian Kalau masih pakai 1080 Dengan membeli VGA Kayak begini Nah jadi Di sini kalian bisa lihat Di Far Cry Ya performance-nya Seperti yang gue tadi bilang kan Mereka mengincar Performa 4080 di bawahnya Tapi masih berusaha Untuk One by one Dengan 79 XT Nah kalau di sini Sebenarnya kita bisa lagi Balik lagi Masalah di harga kan Di harga yang dimana XT-XT itu harganya Di 18 juta Yang sama dengan ini VGA Terus kita lanjut lagi Di Valhalla Juga kita bisa lihat Sesuai dengan Harapan atau ekspektasinya kita Jadi Ini masih terus berlanjut Sampai di game selanjut-selanjutnya Sampai Watch Dogs Legion Sampai sekarang di Shadow of the Tomb Raider Bahkan kita bisa melihat juga Di game yang paling berat Metro Exodus Yang biasanya Lebih mendukung untuk si Nvidia punya Di sini juga kita masih lihat Kalau performance-nya itu Ya sesuai dengan Apa yang kita ekspektasikan Bahkan untuk mendekati XTS pun juga enggak Karena sebenarnya Masih lebih sama dengan 4080 yang reference edition-nya Atau bisa dibilang Founders edition Dan bahkan untuk di Vulkan pun Juga sama Jadi kalau kita ngomongin Masalah performance Ini benar-benar sama banget Untuk di Restorization Dengan penamaannya Si 4070 Ti Yang bahkan gue bisa bilang Kalau ini seharusnya Mungkin lebih mendekati Dengan 4070 Karena Kalau 4070 Gue jadinya enggak bisa bayangkan Apa yang mereka bisa deliver Dengan harga Yang harusnya lebih murah Daripada ini Sedangkan ini Harusnya menurut gue Dalam performanya 4070 Dan 4080 Mungkin harusnya mereka Turunin harganya Untuk lebih mendekati Atau lebih bersaing Untuk sebagai opsi Melawan apa yang AMD berikan Nah sekarang baru kita ngomongin Masalah retracing performance-nya Jadi untuk di seri 4000 ini Memang benar-benar Kenceng banget ya Untuk retracing-nya Terutama kalau kita misalnya Bandingkan dengan Apa yang AMD bisa berikan Karena kurang lebih AMD itu kurang lebih Sama dengan yang Seri tahun lalu Jadi Untuk 4070 Ti Dengan harga 18-an Gue rasa kayaknya Jauh lebih masuk akal Beli 4080 Tapi kalau gue bilang 4080 Gue selalu bilang Kalau Lu rugi banget Beli 4080 Kalau lu bisa beli 4080 Ya mendingan beli 4090 Jadi ujung-ujungnya Kalau gue menerima Masukan gue sendiri Adalah jangan beli VGA Apapun itu Kecuali lu beli 4090 Jadi kan sebenarnya Gak masuk akal kan Karena apapun harga Yang sekarang ada Dan apa yang Dari para manufacturer Itu kasih Menurut gue Udah benar-benar Gak masuk akal Jadi kalau Menurut gue itu Paling tinggi itu Yang ideal itu Sama kayak tahun lalu 15 jutaan adalah Untuk yang harga paling tinggi Titan gitu Atau misalnya Ya harusnya XTX juga Sebenarnya XTX kita lihat Harganya juga benar-benar gila kan 18 juta juga gitu loh Di market Jadi Gue gak tau Gue nge-review ini Untuk siapa Kemana Untuk apa Karena Ini menurut gue Adalah barang-barang Yang benar-benar Unreachable banget Buat mayoritas orang Bahkan untuk Beberapa orang yang entusias Di bidang ini 15 juta Buat mereka masih oke Cuman buat Orang-orang hobbyist Yang benar-benar high end Mereka gak ada isu Sama sekali gitu Jadi Kayaknya Buat kita bisa Mendapatkan 4K60 itu Bisa dibilang Masih setahun Atau dua tahun lagi Untuk bisa menikmati Ya harga-harga Seperti ini Karena Ya atau barang-barang Seperti ini Dengan harga yang tadi Gue bilang reasonable Cuman balik lagi Teknolo Sponsor ya Itu bukan sponsor Gak tau kenapa Gue lupa Silent Tapi Itu balik lagi Jadi kalo kita misalnya Ngomongin Yaudah AI Kita ngomongin Machine learning Oke Gue akuin Gue setelah mengetes 4090 4080 Gue bandingkan Dengan 3080 Tapi itu mungkin Nanti di konten terpisah Gue coba Ngebahas Perbandingan keduanya Pada saat training Emang jauh banget Lebih kenceng Seri 4000 Dengan Price performance ratio Dan juga Training Iterations Per watt nya Itu bener-bener Jauh lebih efisien 4000 series Jadi itu yang menurut gue Bener-bener Ngebikin 4000 series Itu bener-bener worth it Tapi kalo kalian main Hanya untuk game Itu doang Dan gak ada Keperluan productivity Gak ada keperluan learning Dan segala macem Menurut gue Dengan berat hati banget Ini lebih worth it Dengan harga yang misalnya Sama Worth it Buat orang yang Ngeluarin 20 juta Itu gak masalah Buat orang yang Ngeluarin Enggak Enggak ada lagi sih Gue bingung Mau nyebutin Kondisi VGI Kayak tahun ini Kayak gimana Gue juga Gue gak ada rasa excitement Karena gue tau Harganya itu seperti ini Dan kita Dan masih banyak orang Yang masih membelinya juga Jadi Gak ada Dorongan Untuk para Manufacturer Untuk menurut Keduanya AMD Maupun Nvidia Untuk menurunkan harga mereka Karena orang masih banyak yang beli Kalo lu pada liat di luar 4090 aja itu Out of stock 4070 Ti Gak ada yang beli Karena apa Karena mayoritas orang Yang bisa membelinya Itu mendingan beli 4090 sekalian Yaudah itu review Untuk 4070 Ti Kalo lu ada yang beli Ada yang salah sih Dengan lu Karena Masih ada 4080 dan 4090 Lu udah ngumpulin duit 4080 Tabung dikit lagi Beli 4090 Apaan kek lu jual Terima kasih